Sudah latihan bersama ASEAN Solidarity Exercise 01 dibuka oleh Panglima TNI Laksamana TNI Yudho Margono di Kota Batam, Kepulauan Riau. Latihan bersama ini akan dipusatkan di Kabupaten Natuna dengan melibatkan militer dari negara-negara ASEAN. Panglima TNI Laksamana Yudho Margono membuka latihan bersama pertama militer negara-negara ASEAN yang bernama ASEAN Solidarity Exercise SX-01 di Pelabuhan Batu Ampar, Kota Batam. Latihan militer tersebut akan berlangsung di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Pembukaan acara diawali dengan kedatangan Panglima TNI bersama sejumlah petinggi dan perwakilan militer negara-negara ASEAN. Dilanjutkan dengan upacara pasukan TNI dengan negara ASEAN. Pada kesempatan ini, Panglima TNI Laksamana Yudho Margono mengatakan Latihan militer bersama ini akan digelar dari Batam menuju ke Natuna dengan tema latihan bersama, yakni Promoting Regional Peace atau Stability Through ASEAN Military Corporation. Yudho Margono juga mengatakan latihan kali ini bukan latihan perang. Latihan ini fokus pada penanggulangan bencana dan kegiatan sosial. Yudho Margono menambahkan, latihan ini juga akan melibatkan unsur sipil dari negara ASEAN dengan TNI sebagai koordinatornya. Ada pun tujuan latihan gabungan untuk meningkatkan kerjasama negara ASEAN dalam bidang keamanan laut serta penanggulangan bencana. Sehingga nanti rutanya dari Batam, kita tujuh ke Perane. Jadi, Perane nanti kita akan melaksanakan bakti sosial, bakti kesehatan, artinya untuk kesehatan masyarakat di narunan. Latihan bukan latihan perang, yang mana ASEAN adalah kepada ekonomi, sehingga kita latihannya juga latihan yang sifatnya untuk disaster dari negara ASEAN, dan kegiatan siang. Dalam latihan bersama ini, setidaknya ada lima kapal perang yang digunakan, yakni KRI Dr. Rajiman Widio Deningrat, KRI John Lee 358, Kapal Diraja Brunei, Kapal Diraja Malaysia Trengganu 174, dan Republic of Singapore Ship Vigor 92. Ferdino melaporkan dari Batam.